Menyaksikan Yusabde, Terminal Bus Kalideris Jakarta Barat memperketat protokol kesehatan dalam menyambut libur cuti bersama mulai tanggal 28 Oktober hingga 1 November. Setiap calon penumpang dan awak bus diperiksa suhu tubuh setiap memasuki area terminal. Tak hanya pemeriksaan suhu tubuh, para calon penumpang juga diberikan hand sanitizer. Untuk mengantisipasi melonjaknya penumpang, pihak terminal juga bekerja sama dengan para pengusaha otobus untuk menambah jumlah armada. Hingga siang ini belum terlihat lonjakan penumpang di Terminal Bus Kalideris. Diperkirakan lonjakan penumpang akan terjadi pada Rabu sore. Baik, jadi Terminal Kalideris dalam rangka menyambut anggutan libur panjang di Terminal Kalideris, kita menyiapkan pertama protokol kesehatan. Protokol kesehatan itu terhadap penumpang, kemudian pengembudi dan kondektur. Dan kedua adalah kelayakan jalan kendaraan yang digunakan. Nah, terus kemudian untuk kendaraan bis yang akan diberangkatkan, itu kita rancek melalui random check ya. Jadi kita periksa kelayakan jalannya, apakah sudah memenuhi kelayakan yang ditetapkan. Apabila dia sudah layak, berarti baru boleh diberangkatkan. Nah, terus juga kita sudah menyiapkan juga bis bantuan cadangan. Apabila nanti terjadi lonjakan penumpang untuk perusahaan POBUS sudah menyiapkan armada-armada bus untuk tujuan-tujuan yang nanti diberikan.